Gue persiapin banget sih mental ya, karena ini acara pertama gue walaupun gue udah pernah menikah Tapi gue baru kali ini bikin acara dan gue pengen acara ini gak biasa-biasa aja Yang pasti intinya gue gak pernah bikin orang supaya iri atau manas-manasin gak ada Masalah aku dengan masa lalu tuh nafsi-nafsi, gak hanya hubungannya dengan aku, gak ada maling juga ngaku Kita cintaan kedamaian, kebahagiaan ya kan, punya banyak saudara, mantan jangan jadi musuh, kalau bisa mantan itu harus jadi sahabat Angga Wijaya dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya Ana Sejumlah persiapan pun tengah gencar dilakukan oleh Angga Wijaya Namun di saat bersamaan, perseteruannya dengan Dewi Persik dikabarkan masih memanas Kabar belum akurnya mantan suami istri itu sampai juga ke telinga Saiful Jamil Lantas seperti apa kesiapan mental Angga Wijaya jelang pernikahannya yang tinggal menghitung hari Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Angga Wijaya, mantan suami ketiga Dewi Persik nampaknya sudah siap membuka lembaran baru Ia dikabarkan Angga Wijaya akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Ana pada 23 Juni 2023 mendatang Diketahui acara tersebut akan digelar di daerah Jakarta Menghitung mundur menuju ke hari spesialnya itu, Angga Wijaya mengaku tengah mempersiapkan mental yang matang Untuk mengucapkan janji suci yang sakral Lantas, selain mempersiapkan mental, hal apa saja yang tengah dipersiapkan Angga Wijaya jelang pernikahannya dengan Ana Benarkah Angga akan menggelar pesta pernikahan yang mewah? Yang paling gue persiapin banget sih mental ya Karena ini acara pertama gue walaupun gue udah pernah menikah Tapi gue baru kali ini bikin acara dan gue pengen acara ini gak biasa-biasa aja Dalam arti gue mau total, bukan berarti mewah ya Tapi biasa-biasa itu gue gak mau yang, lah yang penting adalah enggak Tapi gue benar bikin ini itu sesuatu yang bisa gue anggap sekali seumur hidup Meski jalinan asmara mereka terbilang singkat Angga Wijaya yakin bahwa Ana adalah pelabuhan hatinya yang terakhir Lantas, seperti apa awal perjalanan cinta Angga Wijaya dengan Ana sebelum memutuskan untuk menikah? Perjalanan cinta Tergolong cepat ya, menurut gue ya Karena gue pribadi gak begitu mengalami kesulitan perkenalan kita Dan menurut gue lucu perkenalan kita tuh lewat sosial media Lagi jualan kopi, lagi live, tiba-tiba hadir Kan biasanya kalo gue lagi live jualan itu, kalo ada akun jualan juga masuk itu gue selalu promoin Kayak misalnya jualan baju, atau jualan kopi juga, atau jualan makanan itu gue selalu promoin ke temen-temen yang lagi join live Sama gue waktu itu Salah satunya dia itu masuk pake akun bisnisnya dia Akun jualannya Gue promoin Sehari, dua hari, tiga hari, sampai akhirnya kita DM-DMA bahwa mau main ke Jakarta karena dia di luar kota kan Mau main ke Jakarta, mau mampir ke kedai kopi Oh gue bilang, yaudah mampir aja Akhirnya ketemu Ketemu, ngomongin bisnis, sekali, dua kali, tiga kali ketemu Terus kita survei tempat, keluar kotak, karena dia mau join disana Sampai sebulan, dua bulan Terus empat bulan kita makin deket Akhirnya bicara masalah pribadi Saling sharing Gimana perjalanan hidup, rumah tangga gimana Hubungan asmara gimana Nah kita akhirnya saling memahami Saling ingin memberi Memberi itu support ya Kasih perhatian Saling menguatkan Jadi deh begitu Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Angga Wijaya Tak sedikit netizen yang mengait-ngaitkan namanya dengan Dewi Persik Iya, banyak yang menyinggung jika Angga Wijaya sengaja membuat iri mantan istrinya itu Dengan kerap mengunggah kemesraannya dengan sang kekasih Diketahui sebelumnya, Angga Wijaya dan Dewi Persik telah resmi bercerai sejak 1 Agustus 2022 lalu Mau dibilang move on atau enggak Ya gue hanya melakukan yang terbaik apa yang bisa gue lakukan sekarang Yang pasti intinya gue gak pernah bikin orang supaya iri atau manas-manasin gak ada Itu tergantung mereka nilainya aja Meski Angga Wijaya akan menikah dalam waktu dekat Beredar kabar jika Angga Wijaya dan mantan istrinya Dewi Persik masih terlibat perselisihan Dan kabar tak mengenakan itu akhirnya sampai juga ke telinga Saiful Jamil Sebagai orang yang dekat baik dengan Angga Wijaya maupun Dewi Persik Saiful Jamil enggan kedua sahabatnya masih terlibat perselisihan Gue support Angga, gue support Dewi Bisa pun pokoknya gue gak pernah ada masalah sama mereka berdua Dan gue berharap mereka semuanya akur Ya kan Dewi dengan yang baru akur Angga dengan yang baru akur Kita saling support gitu Kita ciptakan kedamaian Kita ciptakan kedamaian, kebahagiaan ya kan Punya banyak saudara Mantan jangan jadi musuh Kalau bisa mantan itu harus jadi sahabat Secara terang-terangan Saiful Jamil berharap Dewi Persik diundang dalam acara pernikahan Angga Wijaya dan Ana Ia berharap momen tersebut dapat meredam perselisihan yang terjadi di antara keduanya Sekaligus membuka kembali tali silaturahmi mereka Lantas, seperti apa respon Angga Wijaya atas hal tersebut? Harapan saya sih mudah-mudahan Dewi diundang Di pernikahan si Angga gitu kan Jadi kita bisa silaturahmi, kita riuni ya Kita undang kok, undang siapa aja Saiful undang, Aldi gue undang, dia gue undang Ya, gue kan gak tau mereka sibuk atau enggak Yang pasti udah gue informasikan Kalau mereka gak datang sih bukan sesuatu yang buat gue jadi kayak gimana gitu Itu sih gue kembalikan ke mereka Yang penting gue niat baik, gue gak mau ada apa-apa Gue mau undang, ya kalau mau hadir Alhamdulillah gak juga ya gak apa-apa Meski akan memulai kehidupan baru dengan Ana Nama Angga Wijaya sampai kini masih kerap dikaitkan dengan mantan istrinya Dewi Persik Mengingat perceraiannya dengan pedangdut Dewi Persik berlangsung cukup panas Angga Wijaya pada saat itu dituding telah melakukan penggelapan tarif panggung Dewi Persik Dari situlah banyak orang setidaknya sampai dengan saat ini Masih mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi dengan Dewi Persik saat masih menjadi istrinya Lantas seperti apa Angga Wijaya menanggapi hal tersebut Kalau itu mau udah lewat lah ya, gak usah dibahas lagi masalah lumang Luang yang mana? Luang yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya itu udah dibalik-balikin semua juga udah pernah dibahas Mengenai offer yang saya pisahkan dananya sama yang hubnya di Sudah dikembalikan Dia juga komunikasi sama omarnya langsung Sama yang ngundang Yang di Lampung maupun yang di Bukur Tanya dong sama root manajer yang ngundang Apa sih root manajernya mereka yang ngundang langsung? Udah dibalik-balikin Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifif Udah dibalikin belum menit ya? Atau mau kasusnya mau diakuangkat lagi? Ayo Mami, ayo Kalau mau tergerak disini kasusnya mau akuangkat lagi kalau mau Kalau paling ngatuh ngaku banyak, mbak Nanti penjara penuh Kita tuh ada offer Ada offer Memerkan ini gitu Untuk memisahkan antara Adanya yang harus dijadi dengan kurus Sama dari biaya contoh Saya jual 150 juta Mau nggak 150 juta nyanyi? Mau Saya lebihkan 170 Saya transfer kekini itu Untuk memisahkan antara yang 20 juta dan sisanya Yang sisanya sudah transfer Ternyata blow up, nggak mau Saya balikin juga sisanya Akhirnya nyanyikan di Lampung Kalau nggak mau kan nggak mau nyanyi Itu sih yang mana lagi Yang di Lampung, yang di Bukur Udah juga yang di Bukur Udah dibalikin juga Jika menengok lagi ke belakang Melihat lebih dekat apa yang dialami Angga Wijaya selama menjadi suami Dewi Persik Maka terungkap satu cerita yang cukup mengejutkan Jika selama pernikahannya dengan Dewi Persik, Angga Wijaya dituding hanya menumpang hidup pada istrinya Tudingan Angga Wijaya tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terlanjur menyebar dan menuai cibiran banyak orang Terlebih proses perceraiannya dengan Dewi Persik diiringi dengan konflik yang cukup sengit Orang mau berkomentar terserah Gue sih nggak mau pusing Udah lah kita perbaiki diri aja gitu Nggak usah lah ngejelekin orang Ya nggak usah ngejelekin siapapun Karena kita juga masih punya kekurangan Masih belum sempurna Nggak ada lah jauh dari kata-kata sempurna Lebih baik introspeksi diri Memperbaiki diri sendiri Buat gue pribadi ya Ejekan demi ejekan harus diterima Angga Wijaya Berbagai tudingan miring banyak dialamatkan kepadanya Mengingat sejumlah kasus yang menyeret namanya Membuat dirinya dicap gagal menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami Menanggapi semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya Tidak membuat Angga Wijaya menyerah untuk berjuang menjadi orang yang lebih baik lagi Terutama pada keluarga dan istrinya nanti Lantas, apakah kini Angga Wijaya sudah berubah jelang pernikahannya dengan pujaan hatinya? Akankah Angga dapat menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istrinya nanti? Apa yang terjadi sama gue di masa lampau Itu gue akan perbaiki supaya tidak terjadi lagi di masa ini Semua yang terjadi itu akan menjadi pelajaran Buat gue baik dan buruk Karena manusia itu sepaket, gak mungkin baik semua Pasti ada baik dan buruknya Gue gak mau naif kalau gue pernah buruk di zaman dulu atau masa lalu Ya gue akan perbaiki di masa sekarang Penilaian positif dan negatif itu gue selalu rangkum Dan gue jadikan itu bahan evaluasi buat gue jadi lebih baik Misalnya ada yang menilai gue, lah dulu pemalas, gak kerja Misal, oh iya, gue akan kejar itu, gue gak males Misalnya, lu gak kerja dulu Ya, gue mau kasih lihat kalau misalnya gue kerja kok Gue bisa, kenapa enggak? Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax